Kita sebagai atasan ini harus langsung memberikan gaji kepada bawahan sebelum bawahan itu keringatnya kering atau mungkin bagaimana penjelasannya tapi bagaimana dengan gaji yang sifatnya bulanan apakah dilarang Ustadz? Nah ini mohon izin penjelasannya nih biar kita sama-sama detail buat yang di rumah juga sama-sama mengerti Baik, bismillahirrahmanirrahim Ini saya harus betul-betul hati-hati dalam memilih kata-kata ini ya kan, kalau enggak ini dilema ini masalahnya Baik Kalau misalnya kita membaca suatu hal apalagi ini adalah perkara hadis begitu ya, perkara hadis maka kita jangan kemudian hanya membaca satu hadis kemudian mengambil kesimpulan hukum atau terkadang kita baca hadis itu tidak melihat konteks tidak melihat konteks, hanya melihat matan isinya saja dan kita ambil plak-plak seperti itu sebagai, ya kita tidak melihat bagaimana konteksnya asbabul urutnya seperti apa dan lain-lain jadi begini ada satu metode pada saat kita ingin mengambil kesimpulan hukum atau memahami hadis maka kita kumpulkan dulu hadis-hadis serupa yang punya kemiripan dalam hal ini kemudian baru diambil kesimpulan hukum al-jam'u wa taufiq namanya metodenya nah kalau dilihat hadis dari Ibn Majah tadi yang disampaikan Mas Fadli tadi bahwa secara matan hadis betul matannya seperti itu, isinya seperti itu tetapi yang dimaksudkan bukan berarti secara apa namanya secara harfiahnya seperti itu antum bisa bayangkan kalau seandainya seorang owner dari perkebunan punya kemudian karyawan ratusan betul apakah dia harus liatin itu keringet satu-satu keringnya kapan iya benar-benar repot juga nih ceritanya repot gak bisa ngerjain yang lain-lain ngeliatin keringet aja kan begitu belum kering nih bayar dulu mumpung belum kering bayar dulu repot juga betul dia harus sewa asisten lagi sewa asisten segitu banyak untuk ngeliatin yang keringet nanti dia teriak dari sana ini kering yang sana kering begitu kan nah untuk yang ngeliatin asisten yang ngeliatin keringet berarti kan harus ada asisten lagi makanya gak selesai-selesai saya beritahu waktu dibangun musjid saya tidak mau pokoknya setiap satu saya bayar gajimu saya tidak mau terlambat gajimu saya tidak mau makan keringatmu kenapa usaha tidak mau nah maulah siapa yang mau makan keringatmu asin asin yang dimaksud disini adalah yang dimaksud disini adalah oleh Rasulullah Allah SWT baik bahwa jangan sampai seseorang yang sudah menggunakan tenaga orang lain kemudian dia ini mengakhirkan untuk pembayarannya diulur-ulur-ulur demi kepentingan dirinya sendiri itu loh apalagi kemudian dana atau upah yang harusnya dia berikan diputar dulu untuk kepentingan dia untuk mendapatkan sedikit lagi tambahan keuntungan dia korbankan karyawan yang kerja sama dia dan karyawan ini tidak punya penghasilan lain kecuali dari sana ini kan zalim zalim ini nah ini yang dilarang oleh Rasulullah Allah SWT sampai-sampai sampai-sampai kiasnya adalah seolah-olah jangan sampai keringatnya kering kamu harus sudah bayar ya pokoknya sesuai dengan perjanjian pada saat hari itu perjanjian itu harus dibayar jangan mundur-mundur mundur-mundur maksudnya mungkin lebih ke sana jangan kemudian di nanti nanti harus disegerakan sesuai dengan apa yang sudah dituliskan dalam perjanjian nah bagaimana dengan orang yang gajinya bulanan apakah kemudian ini dilarang atau tidak ya begitu tentu di dalam perkara upah mengupah itu ada yang harian ada yang mingguan ada yang bulanan tergantung kesepakatan ada yang per tiga bulan ada yang per dua minggu betul asisten rumah tangga di rumah juga kadang-kadang mau diambil gak gajinya sekarang nanti dulu aja pak simpen aja dulu saya sekalian pas kalau pulang kampung baru nanti biar berasa megang uangnya betul beliau ini beliau ini gak mau ngambil sekarang karena takut nanti khawatir habisnya beli pulsa habisnya beli yang lain-lain kalau nanti pada saat pulang ke rumahnya kan dia bisa memberikan kepada ibu keluarganya membantu keluarganya benar-benar begitu tapi saya berpesan tolong jangan mendadak kalau mendadak nanti kita yang pingsan betul oleh karena itu saling memahami dan juga kita sebaiknya walaupun dimintanya nanti dibayarkan pada saat sudah pulang atau menjelang pulang tetap kita harus disiplin kita sisihkan dulu tiap bulan tetap agar jangan sampai menderikan pas giliran orang yang minta duitnya udah habis repot urusan sudah disisihkan sisihkan tetap walaupun belum diminta ini jazak Allah heran-heran terima kasih banyak buat guru-guru kita ilmunya jadi jangan sampai kita salah menafsirkan bicara masalah tentang hadis ini secara harafiah begitu saja ini ada ilmunya yang gak bisa sembarangan nah buat jaman yang ada di rumah kita tahan dulu pembicaraan kita sekarang waktunya kita masuk ke segmen Al-Quran Menjawab ya ini kita langsung aja mohon guru-guru kita nih walaupun menjawab bersama Ustaz Abu Fidah dan juga Ustaz Syam tafadla Ustaz baik mencari yang halal jauhi yang haram dan musuhmu adalah syaitan terima kasih telah menonton Al-Fatihah Ya Yuhannas, Allah memanggil seluruh manusia, seluruh manusia berarti ada orang yang beriman kepada Allah, ada orang yang tidak beriman, ada yang mungkin orang-orang yang juga tidak menghargai atau tidak menganggap Allah ada sama sekali, Allah tetap memanggil dengan apa? Pesan Allah di dalam ayat ini bahwa carilah rizki, makanlah, makan makanan dari apa? Dari rizki yang halal dan baik dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Inilah kenapa kemudian kita harus memperhatikan bagaimana kita mencari rizki, bagaimana kemudian kita menentukan apakah pekerjaan yang kita ambil dari jalan yang halal atau jangan-jangan dari jalan yang Allah benci. Ini dia seperti yang ada di dalam surat Al-Baqarah tadi di ayat 168. Oleh karena itu carilah rizki yang halal maka Allah akan memberikan kepada kamu, kepada kita semua rizki yang berkah. Ya ayuhya الذina amanu, kulubin tayyibatima rizkanaikum. Kulubin tayyibatima rizkanaikum, waishkuru lillah. Ya ayuhya الذina amanu, kali ini Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman. Apakah sama antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman? Tentu tidak, tentu tidak. Oleh karena itu lihat pada saat Allah berfirman di ayat 168 dan kemudian sekarang di ayat 172 ini. Membedakan pada saat Allah memanggil orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang keseluruhan atau seluruh manusia, Allah bedakan. Allah mengatakan kepada seluruhnya ya ayuhannas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Halal dan kemudian tayyib. Ini bentuknya mufrat tunggal. Mengatakan bahwa yang seperti ini itu sedikit dibandingkan dengan apa yang Allah berikan atau janjikan dan siapkan untuk orang-orang yang beriman. Ya ayuhya الذina amanu, kulubin tayyibat. Tadi tayyiban, ini tayyibat. Maksudnya apa? Bagi orang-orang yang beriman ini bedanya. Allah berikan rizki yang langsung dari yang baik, yang pasti halal dan ini banyak bukan hanya sedikit. Tapi ada beban dan ada tanggung jawab kepada orang-orang beriman yaitu apa? Wasyukur lillah. Dan bersyukurlah kepada Allah. Kalau kalian betul-betul mengaku kalian menyembah Allah. Dan juga kita lihat jauh yang haram karena apa? Sesungguhnya Allah membencinya sebagaimana Al-Quran menjawab. Ya ayuhya الذina amanu, ada yen regardin oleh Allah. один at yahya sholat. Inilah dua ayuh, sopہ kreng dengan kalian. Nah, dia ayuhya. Lagi-lagi Allah memanggil orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah semakin menjelaskan kepada kita bahwa ada penegasan. Bagi orang-orang yang beriman tentunya jangan sampai dia mengambil hak orang lain. Harta dari orang lain dengan jalan yang batil. Karena Allah benci pada saat kita mengambil dari jalan yang batil maka hasilnya menjadi haram. Sementara orang-orang beriman adalah orang-orang yang ingin mensucikan dirinya di hadapan Allah. Tidak berpikir dia, tidak berpikir sama sekali untuk mengambil dari jalan yang haram apalagi sampai memakannya. Allah mengatakan apabila kita mengikuti langkah seperti ini sesungguhnya kita ini membinasakan diri kita sendiri. Nanti Allah akan minta pertanggung jawaban seluruhnya. Oleh karena itu tetaplah berpegang teguh dan dekatkan diri kita kepada firman-firman Allah. Allahu alam islam. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini Al-Quran menjawab ini menjelaskan banyak sekali ya tentang tema kita pagi hari ini. Masya Allah, Jazakallah, Khairan, Kasiran. Makasih banyak. Nah sekarang kita coba lanjut lagi nih. Buat Ustaz Syam nih ya kita bahas lagi nih. Bicara masalah tentang tanda-tanda. Nah kadang-kadang kita juga gak sadar nih. Tapi sebenarnya ada tanda-tandanya bahwa penghasilan kita itu gak berkah di mata Allah. Nah. Nah.